10 tahun sudah, Nastiti Purbandini mengabdikan diri menjadi seorang perawat. Sehari-hari, ibu dua orang anak ini bertugas menangani pasien di Puskesmas Jiwaruga, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Menjadi perawat di tengah pandemi corona, Nastiti harus merelakan waktu untuk keluarga menjadi berkurang karena harus menangani pasien. Tak hanya itu, dia juga mengaku khawatir dirinya akan menularkan penyakit kepada keluarga kecilnya. Oleh karenanya, Nastiti selalu berusaha menjaga kebersihan diri selama bekerja maupun sebelum pulang ke rumahnya. Bagi Nastiti, keluarga merupakan hal terpenting dalam hidupnya. Keluarga buat saya tempat pulang sih ya. Sudah capek kerja, terus pulang ke rumah, ada anak-anak, pengabat lah. Apalagi sekarang kondisinya lagi kayak gini, tingkat stres juga tinggi. Pulang ke rumah benar-benar istirahat. Berdasarkan survei dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, meski sedang berada di tengah pandemi, ketahanan keluarga di Indonesia masih cukup kuat. Adanya pandemi justru membuat keluarga di Indonesia semakin guyup atau saling bergotong-royong. Mereka hampir 97 persen itu keluarga itu bisa menerima kondisi ini. Dalam arti saling menguatkan. Jadi keluarga itu saling menguatkan, antara anggota keluarga saling menguatkan untuk menghadapi dan menerima situasi pandemi COVID pada saat ini. Kemudian juga yang menarik ya, yang menarik bahwa peran ibu itu luar biasa. Jadi bagaimana di rumah tangga itu membagi tugas antara suami-istri bersama-sama melakukan pekerjaan itu luar biasa. Jadi lebih dari 70 persen suami-istri itu guyup rukun bersama-sama, gotong-royong di dalam rumah tangga. Pada Hari Keluarga Nasional tahun ini, BKKBN berharap bisa terus hadir di tengah rakyat untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri, sejahtera, dan bahagia. Selamat Hari Keluarga Nasional bagi seluruh keluarga di Indonesia, tetap di rumah bersama keluarga. Semoga kita semua kuat dan sehat menghadapi masa sulit ini bersama keluarga tercinta. Terima kasih.